Salam semangat, salam Pancasila, salam inspiratif, Ibu Bapak Buru Hebat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang konsep prakarsa diri dalam format bagja. Nah, bagja adalah bagian daripada proses yang kita sebut sebagai inquiry apresiatif. Dan sebenarnya apa inquiry apresiatif itu sendiri dan bagaimana penerapannya dalam model bagja. Oleh sebab itu, saya akan mencoba memberikan penjelasan dan mohon izin untuk bisa share green. Kita ketahui bersama bahwa sebenarnya apa yang menjadi bagian daripada perjalanan kita di dalam guru penggerak, khususnya sampai pada modul 1.3, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Nah, kita dalam hal ini mengambil satu tema yaitu tentang inquiry apresiatif bagja prakarsa perubahan diri. Nah, sebenarnya kalau kita tinjau lebih dalam, di sini ada beberapa elemen atau beberapa variable yang nanti akan kita caparkan lebih lanjut berkaitan dengan konsep inquiry apresiatif dalam model bagja itu sendiri. Teman-teman, Bapak-Ibu guru hebat, saya mendapatkan satu visi yang menjadi cita-cita dan menjadi tujuan. Kurang lebih 5-10 tahun ke depan itu, saya memiliki angan-angan bahwa terwujudnya generasi pelajar Pancasila yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Nah, dalam hal ini tentu kita sudah tidak asing lagi dan selalu menjadi pokok bahasan kita bahwa muara daripada generasi bangsa ini adalah mampu menjadi agen dan menjadi cermin profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, karakter-karakter di dalamnya yang meliputi dimensinya, ini mampu memberikan prestasi. Dan tentu itu akan menjadikan sebuah budaya di dalam lingkungan atau ekosistem pendidikan itu sendiri. Kita mesti yang pertama mencoba untuk memberikan pemahaman tentang atap. Kalau saya anggap seperti ini, atap kita bikin model sekitiga. Kalau rumah ada atapnya itu tentunya seperti ini. Kira-kira memiliki makna bahwa ini adalah akronim sebenarnya daripada aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Oleh sebab itu, aset dalam hal ini adalah pelajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengetahuan, berandaskan, imtak, dan berbudaya lingkungan. Nah, ini menjadi cermin bahwa sebagai pelajar Pancasila tentu tidak bisa dikumpulkan lagi bahwa keimanan dan ketakwaan ini menjadi muara dan menjadi tujuan nomor satu. Kemudian di dalamnya, untuk mengarahkan kepada hal tersebut tentu ada tantangan. Bapak-Ibu, yang pertama adalah bagaimana mengarahkan pelajar untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. mengarahkan untuk kesana itu yang mau dicapai itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu ada beberapa strategi yang nanti akan menjadi langkah untuk berpijak, yaitu bagaimana cara melakukan atau membiasakan sehingga menjadi sebuah program reguler, menjadi sebuah budaya di dalam sekolah itu sendiri. Dan tentu ini dimaksudkan juga menjadi bagian daripada proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi dalam gogur reguler itu secara parsial maupun integratif itu bisa dimaksudkan. Nah, prakarsa perubahan mewujudkan pelajar Pancasila yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Ini menjadi cermin dan menjadi cita-cita saya sendiri. Saya menginginkan perubahan di dalam sekolah itu. Bagaimanapun juga, ini juga menjadi hal yang terpenting untuk mewujudkan ekosistem yang benar-benar bisa berpusat pada aktivitas kegiatan pelajar siswa. Nah, di siswa ini kita berikan dorongan kolaboratif sehingga mereka mampu memberikan menciptakan ruang-ruang kreatif. Mereka mampu melakukan dan mendorong untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan atas kreativitas yang mereka miliki. Dengan demikian, akibat daripada sebuah kolaborasi yang baik antara peserta didik, maka tidaklah mungkin semua itu dimulai dengan adanya pembiasaan. Maka ini yang perlu kita ciptakan di ruang-ruang kolaborasi. Bapak-Ibu guru dan kawan-kawan yang saya panggakan, tentu dalam konsep bagja itu sendiri, ini juga bahagian daripada akronim, di mana yang pertama, kita bisa membuat suatu pertanyaan atas dasar mimpi dan cita-cita kita. Kemudian kita ambil pelajaran di dalam. Kita bisa kelompokkan mana kira-kira yang baik, mana yang kurang baik, mana yang masih relevan untuk bisa dipertahankan. Kemudian apa yang akan kita kembangkan daripada apa yang sudah bisa bertahan. Nah, setelah itu kita mencoba menggali. Kita gali mimpi itu seperti apa. Keinginan-keinginan kita itu kita tuliskan. Jadi di dalam setiap perubahan itu kita pasti punya cita-cita sehingga nanti tepat pada sasarannya. Lalu kita jabarkan pencara tindakan. Kita mau apa, langkahnya apa, strateginya seperti apa, ya di sini kita jabarkan, kita uraikan. Mungkin bisa dari yang terkecil atau dari pembiasaan di kelas. Jika yang kita angkat soal mendekatkan karakter, maka ya itu yang kita utamakan. Tapi jika barangkali perubahan itu bisa kita gas dari aspek literasi dan seterusnya, ya itu yang kita utamakan. Karena ini bagian daripada dimensi profil pelajar Pancasila yang harus tercapai daripada enam poin yang ada di dalamnya itu, oleh sebab itu ini harus kita rancangkan mata-mata. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita atur eksekusinya. Kita melaksanakan itu seperti apa. Siapa yang bertanggung jawab dalam satu program ini? Kemudian siapa yang memiliki peran di dalam pelaksanaan program ini? Otomatis dalam setiap kesatuan pendidikan, ini kita upayakan bahwa ekosistem itu bisa terwujud. Dan kita berbagi peran. Jadi setiap Bapak-Ibu guru ini memiliki peran masing-masing sesuai dengan bidang yang sudah dia miliki. Dan itulah yang akan kita naikkan sehingga kompetensinya juga akan semakin berkembang. Demikian juga para siswanya. Oleh sebab itu, para peserta didik diharapkan dalam hal ini, mereka mampu memaknai dirinya sendiri. Sejauh mana peran yang mereka lakukan untuk kemajuan dirinya, untuk kemajuan sekolahnya, sehingga kompetensinya itu bisa terlihat. Bukan soalnya pengetahuan, tetapi lebih pada keterampilan. Sehingga itu bisa dimaknai dan bisa dirasakan. Sebab itu ketika kita memberikan target bahwa pembelajaran itu harus berbasis pada aktivitas peserta didik, maka pembelajaran itu harus bisa dirasakan kebermaknaannya oleh peserta didik. Jadi saya uraikan kembali bahwa yang pertama, kita buat rencana-rencana pertanyaan. Tidak usah banyak-banyak, satu saja apa yang kita inginkan. Kemudian, kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini juga bagian daripada sebuah refleksi. Maka tindakan reflektif ini menjadi penting karena dalam rangka perbaikan. Mana ini yang masih relevan kita bisa pertahankan, kemudian kita naikkan lagi, kita kembangkan dengan model-model atau melalui strategi-strategi tertentu. kita lakukan pendekatan-pendekatan mana yang menjadi bagian penting dan perannya seperti apa. Oleh sebab itu, kita harus memiliki mimpi untuk memujukkannya. Nah, itu kita jabarkan. Langkah-langkahnya seperti apa, tapi strateginya bagaimana. Kemudian kita atur eksekusinya dan peran dan tanggung jawab masing-masing individu. Ini menjadi penting. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini muncul yang namanya kanvas bakja. Ini yang harus kita cermati terlebih dahulu. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi peluang untuk mendefinisikan tujuan. Nah, ini bisa kita arahkan ke dalam kalimat atau redaksi yang mampu memberikan prakrasa perubahan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Mendapatkan hubungan serta konfirmasi tingkat prioritas. Jadi, urgensinya harus jelas. Targetnya seperti apa? Ini juga, ini adalah di bagian daripada konsep bakja itu sendiri. Yang pertama, yaitu di sini diartikan B itu membuat pertanyaan utama. Artinya, pertanyaannya sangat penting. Saya mencoba menemukan satu di sekolah saya, itu apa hal positif terhadap pembiasaan diri di awal kegiatan belajaran. Ini kita menanai, apa hal positif terhadap pembiasaan diri di awal kegiatan belajaran. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajaran di dalam kelas yang saya ampu, saya tidak pernah memberikan langsung kepada materi, tidak. Tetapi, saya lebih mendekatkan kepada ikatan badin personal, ikatan emosional antara guru dan siswa. Kemudian, disaralah saya memberikan pembiasaan-pembiasaan untuk penguatan memberikan karakter. Baik itu yang mengikat, artinya mengikat itu ada semacam kegiatan yang mampu memberikan ruang tertutup kepada siswa. Sehingga, ini menjadi lebih terarah. Misalnya, konsepnya yang kita bangun ke disiplin, bagaimana kita memberikan langkah-langkah apa yang mau kita capai di dalamnya. Kemudian, tentukan strategi pelaksanaan diri, pembiasaan yang berpihak pada aktivitas siswa. Lagi-lagi yang kita tekankan dalam hal ini bukan soal kompetensiku. Ya, memang untuk melangkah ke sana diperlukan hal itu, tetapi yang perlu menjadi subyek didiknya adalah peserta didik ini menjadi lagi subyek didik, jadi bukan lagi kurus sebagai subyek didiknya. Nah, tindakannya seperti apa? Maka, dalam hal ini, guru perlu melakukan pencarian ragam informasi jenis-jenis kegiatan pembiasaan sebagai bahan presentasi. Nah, inilah yang akan saya berikan kepada para siswa, diberikan pemahaman dan pemaknaan, dimensinya seperti apa, tergitnya seperti apa-apa yang harus mereka lakukan. Ini kita buatkan gambar-gambar yang beragam pembiasaan diri yang baik dari sisi kedisiperan seperti apa, kemudian kerabian bagaimana bagaimana memperkuat nilai-nilai nasionalisme, bagaimana memperkuat hubungan vertikal antara keberadaan peserta diri sebagai manusia dengan Tuhannya, ini menjadi penting sekali. Kemudian, kita gali informasi tentang manfaat literasi dan pendidikan karakter. Manfaatnya apa? Jadi, setelah kita menemukan gambar-gambar tadi, itu manfaat ini sebenarnya memberikan manfaat tidak bagi para siswa. Kalau ini berdasarkan memberikan manfaat, ya kita teruskan. Kemudian, kita buka ruang diskusi bagi guru dan rekan sejawat, atau mungkin saya dengan rekan saya di dalam satu sekolah, atau bisa juga dengan para siswanya. Kemudian, yang kedua, dalam hal ini, kita ambil hal-hal positif itu apa saja sih? Kita tahunya dari mana? Selain kita melakukan kegiatan pencarian nagam informasi, kita juga bisa berkolaborasi untuk menentukan hal positif dan memaknai rencana strategi itu. Kita berkolaborasi antara guru untuk menemukan sebuah solusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Ini menjadi penting sekali. Kemudian, merancang kegiatan sesuai dengan model, metode, dan pendekatan. Bentuk ini harus berkursus pada aktivitas kegiatan siswa. Jadi, ini yang kita wujudkan nanti. Kita rancang sebuah kegiatan yang benar-benar bisa memberikan ruang eksplorasi pada aktivitas kegiatan siswa. Bagja, A, yang kedua, setelah B, tadi sekarang A, ambil pelajaran. Nah, di tahapan ini, kita mencoba menggali informasi yang sifatnya reflektif. kemudian, siapa saja yang bisa kita ajak atau kita libatkan dalam pelajaran kegiatan pembiasaan diri ini. Ataukah Bapak Ibu guru lain, ataukah itu peran seorang wali murid, atau juga peran siswa, atau komita, atau siapa. Ini bisa kita lakukan di sana. Kemudian, kita berbagi apa peran masing-masing dari kegiatan pembiasaan ini. Misalnya, dari masing-masing kita bagi kelompok. Misalnya, ini pikir, petugas apa, petugas satunya. Kemudian, yang satu, membimbing konsep tentang literasi. Kemudian, mengingatkan. Ini kita berikan peran masing-masing kepada para siswa. Ini sehingga menjadi lebih terarah. Kemudian, siapa yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman telah melaksanakan kegiatan pembiasaan diri. Ini bisa kita mintakan informasi. Kemudian, modelnya seperti apa. Oleh sebab itu, perlulah intervensi dan koordinasi dengan kepala sekolah untuk keterlibatan para siswa dalam kegiatan pembiasaan ini. Karena tidak mungkin antar guru yang satu dengan guru yang lain ini bisa sama. Nah, oleh sebab itu, konsep pembelajaran berdiferensiasi ini juga terdapat di sini. Artinya apa? Kita berikan ruang kebebasan. Mau dikonsep seperti apa pembiasaan itu. Mau diberikan seperti apa kepada para siswa terang pembiasaan yang terjadi. Lakukan identifikasi terhadap peran setiap komponen. Kemudian, kita buat catatan anekdot penting sebagai langkah daripada identifikasi. Lalu kita cari tahu, kita kebutuhkan informasi tersebut. Kemudian, yang ketiga, kita mencoba menggali mimpi. ya ini kita diharapkan memiliki bayangan-bayangan atau gambaran masa depan itu seperti apa yang sudah kita bangun daripada pembiasaan yang kita lakukan itu seperti apa di masa depan. Tentu, saya memiliki keinginan bahwa siswa saya ingin seperti ini. Memiliki karakter yang baik, karakter yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di sini. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru tersebut memberikan dampak atau yang diperoleh apa yang diperoleh oleh siswa setelah pelaksanaan kegiatan pembiasaan di awal pelajaran itu. Kemudian, yang kedua, jenis kecakapan kompetensi apa yang dimiliki para siswa. Nah, ini yang akan muncul dimensi profil pelajar Pancasila itu muncul di dalam hal ini. Jadi, kecakapan itu secara langsung akan nampak. Kenapa? Kita sudah lakukan identifikasi. Ya, kemudian dampak yang dapat bagi sekolah itu apa, bagi diri siswa apa, bagi masyarakat apa. Apakah memberikan kontribusi yang sangat baik demi tumbuhnya, demi tumbuh dan berkembangnya karakter dan kompetensi beserta didik yang mampu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan ini harus benar-benar bisa memberikan ruang konstruktif dalam gaya belajar, gaya hidup, gaya berteman di dalam lingkungan atau ekosistem peserta diri sendiri. Nah, ini kita harus mampu memberikan bayangan-bayangan. Kemudian yang kita lakukan seperti apa? Kita buatkan gambaran, gambaran diri di masa depan. Saya memiliki siswa A. Saya ingin siswa A yang bernama Joni itu seperti apa? 5-10 tahun yang akan datang. Jadi, kreator seperti apa yang akan nampak dalam diri. Saya memiliki murid yang kreatif. Kemudian, apa yang akan saya capai? Saya ingin memiliki karakter kolaboratif, mandiri, tanggung jawab, memiliki iman yang baik. ini yang harus kita lakukan. Kemudian, kita berikan ruang-ruang publikasi sebagai bagian daripada apresiasi. Ini untuk mendorong perubahan terus berkelanjutan. Oleh sebab itu, tidaklah bosan-bosan kita memberikan apresiasi kepada para siswa, para peserta didik, kemudian kita hidupkan ruang-ruang kolaborasi dalamnya, baik itu antara guru dan siswa maupun guru dengan teman sejawatnya. kita buat rangkaian melalui strategi apa yang sudah ada tadi itu, kita memiliki mimpi seperti apa, lalu kita buat kira-kira manfaat ini memberikan manfaat apa manfaatnya. Dari kebiasaan yang kita lakukan itu memberikan manfaat apa kepada para peserta didik. Kemudian jabarkan rencana atau dalam hal ini soal desain. Dan bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dengan pembiasaan di rumah sekolah. Kemudian apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha siswa mencapai kecakapan tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana terobosan yang bisa dilakukan untuk kemajuan melanjutkan langkah dan melanjutkan langkah yang telah berhasil. Artinya kontinu relevansinya harus kita perhatikan. Tadi saya sampaikan bahwa yang baik dan masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. kalau bisa jodoh kita kembangkan. Oleh sebab itu bagaimana cara untuk saling memberikan semangat demi mencapai tujuan bersama. Maka usaha bersama ini menjadi penting bagi para siswa. Dan guru dalam hal ini perlu melakukan koordinasi dengan para sekolah. Kenapa gagasan-gagasan mimpi-mimpi yang tadi itu tidaklah akan dapat di implementasikan tanpa adanya koordinasi dengan kepala sekolah yang nanti akan memberikan sebuah kebijakan yang bersifat instrutif. Kemudian kita buat catatan besar menjadi target yang akan dicapai setiap minggu. Ini kita bisa berikan, kita ingatkan para teman kita mungkin melalui media sosial dan seterusnya atau punya grup dan seterusnya. Lalu jangan lupa memasang bentuk kegiatan biasaan di depan kelas. Ini sebagai bagian daripada komitmen. Maka langkah-langkah utangnya harus adalah misalnya dari doa kemudian penghormatan bendera kemudian melafalkan visi-misi menyanyikan lagu kebangsaan kemudian membaca teks Pancasila atau melafalkan teks Pancasila membaca teks UD 1945 hingga sampai di akhir misalnya ada sebuah inovasi yaitu kita memberikan prakarsa tentang komitmen antara guru dan siswa dalam bentuk ikrar misalnya ikrar pelajar Pancasila ini juga bagian-bagian yang sangat konstruktif sekali sebab itu perlulah kita bentuk kita bagi peran di dalam kelas itu bagian apa dan seterusnya sehingga semua memiliki peran ketika mereka memiliki peran mereka akan terbangun motivasi kemudian melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila ini berbasis karifan lokal dan yang benar-benar bisa dibaknai seirama dengan dunia mereka jangan melenceng dengan apa yang mereka pikirkan ini akan memberikan dampak yang sangat baik karena mereka dapat merasakan kebermaknaannya dan yang terakhir adalah atur eksekusi di dalam hal ini perlu yang namanya interaksi untuk menuju sebuah tindakan oleh sebab itu pola-pola tertentu ini harus kita buat semacam jurnal pelaksanaan sederhana atau sarat operasional prosedur maka muncul beberapa pertanyaan siapa yang bisa mengarahkan dan mematau pembiasaan setiap apakah diberikan tugas hanya selesai seperti itu ya kita bentuk kira-kira siapa yang memberikan pengawasan dalam ini mengingatkan oleh sebab itu dengan demikian ketika diingatkan lupa dan seterusnya ini akan menjadi budaya yang baik sehingga mereka saling mengingatkan saling mengisi satu dengan yang lain siapa saja yang akan kita libatkan dalam menjukan rencana ini memiliki peran apa tadi saya katakan bahwa dari sekian siswa misalnya kita bagi dalam setiap kelompok ya kita bagi peran masing-masing dalam setiap kelompok itu secara bergantian sebab itu pembiasaan diri ya dalam kelas ketika pembelajaran sebelum berlangsung pembelajaran misalnya anggap satu JP hari pertama hari kedua ini kita gunakan kelompok kelompok A hari satu kelompok B hari kedua dan seterusnya dengan apa namanya jurat kegiatan yang sudah jelas ya oleh sebab itu ini menjadi bagian yang penting sekali jangan lupa kita bisa integrasikan pemanfaatan teknologi pembelajaran ya kita berikan ruang apresiati dan kita dorong para siswa kita terus berkolaborasi sehingga memberikan penguatannya sangat baik nah seperti itulah langkah-langkah dalam rakar sadiri sesuai dengan model apresiasi inquiry apresiatif ya dengan pendekatan bakja nah bapak ibu guru dan teman-teman semua jangan pernah berhenti memberikan inovasi dan ruang eksplorasi kepada para peserta didik karena bagaimanapun juga guru harus mampu menggerakkan iklim berubah dan dampaknya harus bisa dirasakan selama kegiatan pembelajaran itu dimaknai dan dapat dirasakan kepermaknaannya maka pembelajaran itu benar-benar bisa memberikan kesan tersendiri dan itulah yang selalu diingat dan itulah yang akan mendorong motivasi kepada para siswa untuk terus belajar salam inspiratif ibu bapak guru hebat selamat menikmati